Intro Sebagian bangunan pondok pesantren Anidamiah di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, tertibun longsor dari tebing setinggi 7 meter pada Rabu 24 Februari 2021 di Nehari. Parahnya, longsor tersebut memporak-porandakan kamar ponpes Anidamiah. 7 santri wati pun menjadi korban. Bahkan, 5 santri yang menjadi korban jiwa longsor tersebut meninggal dunia. Dua orang lainnya luka-luka dan patah tulang. Dari kelima santri wati yang meninggal dunia itu berasal dari Kabupaten Jember. Dua jenazah yang berhasil dievakuasi itu langsung diantarkan ke rumahnya pada Rabu 24 Februari 2021 kemarin. Setiba di rumahnya, hisak tangis mewarnai kedatangan kedua jenazah tersebut. Berikut ini cuplikan penuh keharuan kondisi duka di Jember. Syuhada, pencari ilmu, Insya Allah, surga menantimu. Ini adalah korban bencana alam di pondok pesantren Anidamiah. Bindang, ASEAN, Pemekasan, Madura. Ini dua korban atas nama Nur Azizah dan Santi. Merupakan warga masyarakat Dusun Botosari, Desa Dokomencek, Kecamatan Sukurambi, Kabupaten Jember. Alhamdulillah. Ayo beri tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.